Hari ini siar ini menggelar konferensi pers terkait foto viralnya di bahu jalan tol Waru Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Dewi Leba. Dewi Leba, apakah konferensi pers sudah berlangsung di sana? Ya, Ryo dan juga pemirsa pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada saat ini sedang bertemu dengan artis fenomenal yang sering dipanggil Prinses Siarini. Lalu apakah pertemuan yang digelar pada siang hari ini? Tepatnya di bawah warung Kopi Joni di kawasan Kelapa Gading. Untuk mengetahui lebih lanjut pertemuan kali ini dan apa saja yang dibahas oleh kedua orang yang sangat fenomenal ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengacara Hotman Paris Hutapea dan artis Siarini. Selamat siang Bang Hotman, selamat siang Mbak Serini. Selamat siang. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Boleh tahu nggak Bang, kira-kira pertemuan pada siang hari ini lagi membahas tentang apa sih? Dia temanku, dia temanku, klienku, dia mau ngopi di Kopi Joni, dia mau ngajak saya ke Praha. Ada proyek besar, cuma honornya belum cocok. Aduh kurang hari. Iya, jadinya tuh aku mau ada tanda tangan kontrak kerjasama internasional dan memang harus ada persetujuan beliau karena ini kontrak kerjasamanya dengan luar. Dan aku akan syuting iklan juga di luar, di Praha insya Allah. Jadi, sekalian pagi-pagi menjelang siang nih, mampir ke Kopi Joni ini yang Bang Hotman sering posting terus di Instagram kan, oh di sini. Jadi, mumpung aku hari Minggu libur, santai. Aku juga pakai sneaker habis olahraga tadi pagi, jadi mampir ke sini. Untuk kerjasamanya antara Bang Hotman dengan Mbak Syarini ya, untuk pertemuan kali ini. Lalu, kira-kira ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan sesuatu yang lagi viral nih di sosial media? Kalau itu sebetulnya sudah aku jelaskan secara detail di Youtube channel aku, di The Princess Syahrini. Jadi, boleh dilihat di situ aku sudah bicara sedetail-detailnya. Tapi pun ini adalah informasi yang bagus kepada kita semua, khususnya kepada aku dan manajemen dari Bapak-Bapak Jasa Marga dan kepolisian setempat di Surabaya. Menginformasikan bahwa HH yang boleh dilakukan dan tidak aturan ini, aturan itu yang... Dan terima kasih gitu. Jadi, ini adalah bentuk terima kasih saya. Jadi, diingatkan ya. Baik sekali semua ini memberikan informasi juga kepada masyarakat. Bahwa saat ini apa yang dilakukan tidak boleh. Aturan ini ada perundang-undangannya. Jadi, semua masyarakat pun jadi tahu pada akhirnya. Ini bagus sekali buat aku sih. Salah satu yang mengedukasi untuk masyarakat. Knowledge yang baik lah untuk kita semua ya. Terima kasih Mbak. Kalau dari Bang Hotman melihat dengan video itu sendiri, gimana ditanggapan Bang Hotman? Saya kira, sudah dijelasin tadi, tidak ada masalah. Dan yang saya salut, dia langsung menyatakan terima kasih kepada Jasa Marga, terima kasih kepada Pak Polisi. Saya kira itu sifat yang sangat terpuji gitu loh. Dia tidak mencari-cari apa salah atau tidak. Pokoknya, terima kasih sudah diingatkan. Sudah selesai, case close. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Omad. Terima kasih Mbak Syarini. Selamat menunjukkan aktivitasnya kembali. Ya, Rio dan juga pemirsa, sepertinya pertemuan pada siang hari ini, kedua orang yang sangat fenomenal di Indonesia, yakni pengacara kondang Hotman Faris Kutapea. Dan artis Prinses Syarini membahas tentang kontak kerjasama dan terkait dengan isu video tersebut, pihak Syarini sudah mengklarifikasinya melalui channel YouTube Prebinding-nya. Kembali ke Rio. Ya, terima kasih informasinya di sana di saat klarifikasi yang kita dapatkan langsung dari Prinses Syarini dan juga pengacara Hotman Faris Kutapea.